Pemirsa seorang pria asal Surabaya membuat kerajinan diorama bengkel mobil dan perkampungan yang unik serta menarik. Ia pun memanfaatkan limbah sebagai bahan baku dioramanya. Inilah miniatur tiga dimensi atau diorama yang menggambarkan sebuah bengkel mobil serta rumah-rumah sederhana yang biasa ada di perkampungan di Indonesia. Selain dilengkapi dengan miniatur mobil maupun truk atau yang biasa disebut diecast, pemandangan tiga dimensi mini ini semakin hidup dengan adanya orang-orangan yang terlihat sedang melakukan berbagai aktivitas. Diorama bengkel mobil dan rumah di perkampungan ini merupakan karya Agung Setia Hartanto. Kerajinan diorama dengan konsep kehidupan di Indonesia ini dibuat bapak dua anak semirip atau menyerupai aslinya. Menariknya lagi, kerajinan diorama yang dibuat di ruang tengah rumahnya ini memanfaatkan bahan baku limbah. Kegemaran akan diecast membuatnya tertarik menekuni kerajinan diorama. Terlebih pekerjaan kantor yang harus dikerjakan dari rumah selama dua tahun atau di saat pandemi, membuat karyawan swasta warga Jalan Manyar Dukuh, Surabaya ini makin menekuni kerajinan diorama. Bahan-bahan yang darulang sih ya, misalnya kayak kerdus, stick ice cream, terus spon, serbu, kayu, kayak gitu-gitu sih. Kendalanya sih sebenarnya nggak ada sih, cuman ya waktu aja, cuman dan mood itulah. Soalnya ini kan termasuk pekerjaan art ya, jadi mood itu perlu sih. Satu buah diorama mampu diselesaikan agung dalam waktu satu minggu. Kerajinan diorama karya pria yang tergabung dalam Rusty Diecast Syndicate ini dijual secara online dengan harga 500 ribu rupiah sampai 1 juta rupiah per buahnya, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan.